Saya berlatar belakang seorang muslim, papa saya itu seorang ustadz, bahkan bisa dibilang pemuka agama dan sudah yang terbang ceramahnya di mana-mana. Saya setiap hari itu, habis maghrib selalu mengaji, papa mengajarkan kita membaca Al-Quran secara benar, terus seperti apa, ilmu tajud, makhluk, hurufnya seperti apa. Awalnya itu saya menantang Tuhan, saya paling suka yang namanya menantang Tuhan. Jadi kami berdoa saat itu, kayak gini doanya, Tuhan siapa yang benar, dia yang akan datang, entah itu saya yang akan dijama oleh Tuhan Yesus, atau dia yang akan diberi daya sama Tuhan saya saat itu. Kami berdua menantang Tuhan, jadi dia nge-post itu di samping masjid. Lalu saya datang, nah tiba-tiba pemilik masjidnya ini datang, lalu mengusir kita karena Reni itu nggak mampu bayar kontrakan itu kan. Kita diusir dalam arti kayak gini, dan posisinya saat itu saya muslim kan. Dan saya bilang, ih kok pemilik masjid, tega banget gitu ya, musir gitu kan, karena nggak mampu bayar gitu kan. Setelah saya Islam itu penuh dengan kasih gitu. Itu rupanya Tuhan Yesus itu hidungnya mancung, putih, rambutnya segini, ikel gitu kan. Dia duduk, dia sedang duduk seperti raja-raja gitu kan, tinggi gitu kan. Ada bungkuk gitu, hilang, saya pengen buat kopi gitu, terus ya sudah buat gitu kan. Lalu saya buat dua gelas tuh, Tuhan Yesus jalan ke arah ruang tamu, saya buat kopi, lalu Tuhan Yesus datang sering, terus datang sering, terus dengan jubah dan sinarnya itu, yang bersinar, terus ish, dan Tuhan Yesus melihat saya tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa'aluhu salim. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh. Puji syukur kita kepada Allah SWT, kerana kita diberikan waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita terhadap Allah SWT. Baik, saudara aku semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang diambil dari si Ucuk Manukbulu ya, iaitu pengumpul Murtadin Odong-Odong dan juga penghujat Ustaz. Dan kali ini, dia kembali menampilkan Murtadin Odong-Odongnya. Dan di sini, dengan kesaksian wanita ini, maka semakin jelas bagi kita bahwa para Murtadin yang dimunculkan oleh si Ucuk ini benar-benar adalah pendusta dan pembohong ya, karena kita akan buktikan nanti dari cerita yang dikemas demikian rupa untuk meyakinkan para pendengarnya dan kemudian juga kita akan nilai berdasarkan ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh dan intonasi bahasanya sendiri. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan dengar bersama ya dan setelah itu saya akan mengomentari terhadap Murtadin yang ditampilkan ini. Namun terlebih dahulu, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang saya titingginya kepada saudara-saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk terus berkembang untuk menyuarakan kebenaran Islam guna meminting umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang muka limah, langsung saja terlebih dahulu kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, saudara-saudara semuanya di awal video ini sengaja saya menampilkan foto-foto wanita yang memberikan kesaksian di channelnya Manukbulu ini ya. Nah, kenapa saya menampilkan foto wanita ini? Karena kita akan menguji kebenaran ataukah dusta yang disampaikannya di dalam kesaksiannya tersebut. Karena kalau kita hanya terfokus kepada ucapan, kata, demi kata, dan kalimat serta cerita yang dia sampaikan maka tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita. Jadi, saya ingatkan ya, jangan fokus kepada cerita yang disampaikan oleh wanita ini karena akurasinya itu hanya 10% saja ya. Dan untuk mengetahui wanita ini berbohong apa tidak dalam memberikan kesaksian ini itu bisa kita lihat kebenarnya pada eksperisi wajahnya ya terutama sekali kita perhatikan bola mata wanita ini ya karena menurut ilmu psikologi mata itu adalah jendela hati seseorang yang dapat menyatakan segalanya ya sehingga melalui mata tentunya kita bisa mengetahui jika seseorang itu berbohong atau tidaknya. Nah, hal yang paling terlihat jelas adalah dengan melihat gerakan bola mata tersebut karena mata manusia itu berhubungan langsung dengan otak artinya bawah sadar ya, otak bawah sadar kemudian melalui saraf-saraf yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga saat orang berbohong maka dirinya akan berfikir terlebih dahulu untuk bisa menutupi kebohongan yang dilakukannya tersebut nah, hal tersebutlah yang kemudian memicu gerakan mata seseorang berubah ya ketika orang berbohong maka secara otomatis gerakan bola matanya akan mengarah ke kanan sambil berusaha dia mencoba mencari alasan untuk menutupi kebohongan yang sedang dilakukannya tersebut ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita lihat pada wajah wanita ini ketika bercerita ya diantaranya menjilat dan menggigit bibir kemudian juga matanya menatap lurus terbuka lebar ya kemudian juga membatasi gerakan dan seringkali memiringkan kepalanya kemudian juga yang lebih pas lagi itu menarik kerah baju atau memegang rambut atau menyentuh hidung yang sebenarnya tidak ada apa-apa di situ ya ketika dia bercerita maka itulah beberapa ciri yang bisa kita lihat pada wanita ini yang menunjukkan bahwa dia sedang berbohong ya dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat atau dipungkuri karena itu datangnya dari alam bawah sadar ya yang tentunya tidak bisa dia kendalikan karena pada dasarnya gerakan atau eksperisi wajah tersebut muncul dari perasaan manusia yang paling dalam kerana itu akan terpancar kepada wajah kemudian juga gestur tubuh dan intonasi ketika berbicara nah pada dasarnya manusia kan baik ya nah ketika dia melakukan kebohongan maka hal tersebut tinya akan terjadi suatu benturan di dalam dirinya yang bertolak belakang dengan perasaan itu sendiri sehingga menimbulkan reaksi reaksi terhadap gerakan atau eksperisi wajah nah ini bisa kita buktikan pada wanita ini ya saudara-saudara aku semua bisa memperhatikan dari tadi bagaimana dia bergerak bola matanya dan juga sering menjilat lidahnya dan juga seperti orang menghisap mulut artinya itu dia sedang berusaha menelan ludahnya ya karena untuk mengatasi kekeringan di dalam rongga mulut akibat reaksi dia melakukan kebohongan tersebut maka secara otomatis itu akan terjadi dan hal ini itu tidak bisa dipungkiri ya walaupun dia bercerita sedemikian rupa untuk meyakinkan orang tetapi kondisinya jauh jauh berbeda kenapa saya perlu menyampaikan hal ini ini tentu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya karena si manuk bulu ini begitu sering memunculkan para murtadin odong-odong dan selama ini kita memang terfokus kepada apa yang diceritakan nah kali ini kita tentu melihat dari sisi lain yaitu dari gestur tubuh ini tentunya untuk mempermudah masyarakat yang menonton video manuk bulu itu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang tipu-tipu selanjutnya kita akan saksikan secara langsung wanita tersebut memberikan kesaksiannya dan dia mengaku berlatar belakang dari Islam dan tentunya bagi kita umat muslim juga mempunyai standar dan ukuran untuk menilai apakah latar belakangnya tersebut sesuai dengan apa yang diceritakannya sekaligus saudaraku semuanya bisa melihat apa yang saya jelaskan di awal apakah benar ciri-ciri tersebut ada pada wanita wanita ini ya ketika dia berbicara oke kita langsung simak saja oke baik ma waktu dan tempat saya serahkan kepada anda silahkan baiknya ya shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus selamat malam semuanya perkenalkan nama saya ISI kelima saya anak pertama dari lima bersaudara tapi adik saya yang terakhir sudah meninggal jadi tinggal empat sekarang saya berlatar belakang seorang muslim apa saya itu seorang istat bahkan bisa dibilang pemuka agama dan sudah yang terbang ceramahnya dimana-mana saya dididik dari keluarga yang islam saya setiap hari itu habis maghrib selalu mengaji papa melajarkan kita membaca akuran secara benar terus seperti apa ilmu tajud makhrib hurufnya seperti apa lalu papa sering mengasih pembelajaran tentang berbagai macam hadis dan cerita-cerita nabi pada kita juga sering tanya jawab sama papa saat itu lantas ketika itu pribadi sebagai seorang muslim jujur dibilang sensitif juga sensitif terhadap yang beragama non muslim saat itu dan papa juga saya terus ketika pernah punya teman non muslim dan papa bilang saat itu jangan terlalu dekat sama mereka sudah dan jujur tidak pernah terpikirkan sedikit pun saya sekarang bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat saya sungguh ajaib kuasa Tuhan yang saya alami saksiannya awalnya itu saya menantang Tuhan saya paling suka yang namanya menantang Tuhan nah saudara aku semuanya barusan kita mendengarkan apa yang diceritakan oleh wanita ini ya artinya kalau kita ambil penilaian sudah lengkap indikasinya bahwa memang wanita ini sengaja di orbitkan oleh si ucuk manuk bulu untuk menyesatkan orang ya serta mempengaruhi keyakinan orang lain kalau dari ceritanya barusan ya tidak sedikit pun mencirikan bahwa dia sebelumnya beragama islam apalagi seorang yang taat di dalam ajaran islam dan yang anehnya tadi dia mengatakan bahwa bapaknya yang seorang ustad nah disini saja sudah kelihatan tidak nyambung ya karena masalah keimanan itu tidak ada urusan dengan siapapun juga walaupun bapak sendiri itu tidak ada sangkut pautnya masalah keimanan terhadap Allah dan Rasulullah kemudian juga dia mengatakan suka suka menantang Tuhan saya rasa hanya orang gila saja yang mau melakukan hal tersebut orang yang sudah tidak waras mungkin mau melakukan seperti itu tapi saya sangat yakin kalau benar dia adalah seorang muslim yang taat serta banyak mempelajari ilmu-ilmu agama hal tersebut mustahil untuk dilakukan seseorang oke kita lanjut lagi jadi awalnya itu saya bertemu dan berkenalan dengan laki-laki non-muslim itu lewat media sosial dan dibilang tertarik juga hanya sedikit saya tertarik lalu kami melihat ada tanda salib kan di video salah satu videonya dia saya kenalan lewat tiktok kan lalu dengan pedenya nih saya bilangkan ih ini nih non-muslim nih kayaknya bisa nih aku tarik ke islam kan saat itu terus saya menjalani hubungan beberapa waktu beberapa hari lalu ada saat dimana apa namanya dalam kehidupan saya saya tidak mau yang namanya berhubungan itu hanya melihat untuk asik-asik saja atau nanti lihat ke depannya seperti apa gitu kan saya tidak mau saya tipe orang yang mau punya kepastian gitu kan dalam hubungan jadi ada satu ketika dimana saya merasa kayaknya kita harus memulai umuman tentang agama karena sendiri saya berlatar belakang pernah gagal dalam berumah tangga jadi tidak saya berbicara tentang agama memulaikan saya berdiskusi sama dia berdebat itu sekitar kurang lebih tiga hari lamanya jadi di hari pertama tuh kami berdebat santai pertama santai dia menunjukkan kesabaran kasihnya seperti apa gitu kan menghadapi antusias saya yang menggebu-gebu gitu kan dalam arti ih agama Islam tuh bener loh kayak gitu kan tapi dia menanggapinya santai santai aja hari pertama lalu hari kedua mulai kan mulai kayak dia mulai berbicara siapa Tuhan Yesus kenapa harus Tuhan Yesus apa isi-isi Alkitab dan kita mulai berdebat apa itu Al-Quran kita sama-sama buka Al-Quran dan buka Al-Kitab lalu sejarah Muhammad terus pokoknya perjalanan tentang Tuhan Yesus kita berdebat itu berdebat hancur dan pada hari ketiga kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus diomongin karena sama-sama tidak ada yang mau saling mengalahkan saat itu lalu di hari ketiga saya selalu berdebat itu dari pukul 10 malam dan subuh tuh hari ketiga laki-laki ini mengajak saya untuk berdoa karena tidak patut menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah jadi kami berdoa saat itu kayak gini doanya Tuhan jika Tuhan siapa yang benar dia yang akan datang entah itu saya yang akan dijama oleh Tuhan Yesus atau dia yang akan diberi daya sama Tuhan saya saat itu kami berdua menatang Tuhan dengan perjanjian apapun yang akan terjadi ke depannya itu harus diceritakan dan kita tidak boleh lagi membahas yang namanya agama dan Tuhan oke amin kan selesai lalu disinilah cerita kuasa Tuhan yang saya alami bisa dibilang apa ya kurang masuk akal tidak dimasukkan akal mimpi-mimpi yang saya alami jadi saya bermimpi itu lima kali jadi mimpi yang pertama nah makin kesini semakin jelas ya bagi kita ya cerita dari wanita ini adalah memberikan kesaksian jelasnya bukan jelas kebenaran tapi jelas kedustaan karena kita simak urean cerita yang disampaikan tidak jauh berbeda dari para murtadin orang-orang terdahulu ya kalau tidak jumpa lelaki jumpa perempuan nah disitu mereka mengemas cerita dengan maksud hati untuk mengislamkan lawan jenisnya tersebut ya dan malahan dia yang mengikuti lawan jenisnya yang beragama Kristen nah ini saya rasa adalah lagu ulama irama lama ya yang dimainkan oleh murtadin odong-odong ini berserta si ucup manukulu ini oke kita dengar lagi dan mama saya itu sakit di samping mama saya itu ada seorang anak kecil anak kecil ini sedang sekarat karena papa saya ustad itu lalu saya bilang papa tolong doakan anak kecil ini gitu kan lalu papa doakan terus anak kecil ini gak sembuh nih gak sembuh tapi tiba-tiba dia bangun dan dia bilang kita semua taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini lalu anak kecil ini tiba-tiba sembuh puji Tuhan kan lalu saya pergi ke belakang rumah sakit ini kamar rumah sakit di depan kamar mandi itu ada seorang laki-laki tinggi besar kenapa saya bilang bisa bilang tinggi karena laki-laki ini bilang peluk aku dan ketika aku peluk itu aku sepinggangnya dia kan terus aku pengen tahu nih laki-laki ini siapa aku melihat ke atas dan itu gak perlihatan itu siapa wajahnya gak perlihatan sama sekali lalu sudah laki-laki ini menghilang lalu saya keluar lewat pintu belakang kamar rumah sakit ini kan saya pas buka pintu itu tuh taman itu taman indah sekali itu warnanya perak abu-abu putih karena warnanya itu gak pernah saya lihat di dunia ini lalu saya berjalan di taman itu menuju ke sebuah jembatan jembatannya itu di bawah jembatan itu ada sungai kecil nah disitu kan saya melihat di jembatannya ini indah banget sama saya pengen foto kan terus saya bilang ikh saya kaget saya gak buah HP kan terus kayak bergumam di diri sendiri ih kenapa sih gak buah HP gitu kan sudah kan habis itu saya kaget kan saya bangun sudah mimpi itu saya bangun langsung besokannya saya cerita sama laki-laki ini namanya Rin lalu saya cerita sama Rin dan Rin bilang ah sudah itu mimpi biasa saja gitu kan mimpi biasa saja gak usah dipikirkan sudah beberapa hari kemudian ini mimpi kedua saya itu saya bermimpi karena posisinya saya itu saya datang ke kosannya ke rumahnya jadi dia nge-post itu di samping masjid lalu saya datang nah tiba-tiba pemilik masjidnya ini datang lalu mengusir kita karena Rin itu gak mampu bayar kontrakan itu kan kita diusir dalam arti kayak gini dan posisinya saat itu saya muslim kan dan saya bilang ih kok pemilik masjid tega banget gitu ngusir gitu kan karena gak mampu bayar dan setahu saya islam itu penuh dengan kasih gitu sudah saya turun ke bawah dan di bawah itu ada keluarganya Rin sedang bawa koper hitam posisinya saya belum pernah dikenalkan sama keluarganya Rin dan saya halo itu baik ma ya nah di cerita barusan ada dua poin yang bisa kita ambil dari wanita pendusta ini ya yang pertama dia bercerita untuk bermimpi kemudian berjumpa dengan Yesus nah saya rasa ini adalah sesuatu hal yang basi juga ya karena dari dulu sampai sekarang tetap sama artinya disini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang tampil memberikan kesaksian di channel Manukbulu ini itu memang sudah dibuatkan skenario sesuai permintaan sutradara kepada pemain teater kampungan ini sebab sebab kalau kita kaji masalah mimpi untuk dijadikan dasar kepindahan iman seseorang saya rasa itu adalah orang-orang yang tersesat ya yang sudah tidak bisa berpikir artinya sudah tidak waras karena mimpi itu adalah sifatnya gaib ya dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti tentang mimpi tersebut terkecuali orang-orang yang memang dekat kepada Allah SWT akan diberikan mimpi yang baik berbeda dengan wanita ini karena di awal dia berjumpa dengan lawan jenisnya yang beragama Kristen dan kita tentu sudah bisa arahnya mau kemana wanita ini dan itu hanyalah dijadikan sebagai alasan saja nah kemudian yang kedua membuktikan bahwa dia sebenarnya memang tidak mengetahui sama sekali tentang Islam apalagi untuk mengakui sebagai seorang beragama Islam sebelumnya karena tadi dia menyebutkan bahwa masjid tersebut ada pemiliknya nah ini tentu kalau umat muslim akan tertawa mendengar pernyataan tersebut ya karena kita ketahui bahwa masjid itu adalah milik Allah SWT artinya di sini yang memiliki masjid tersebut adalah seluruh umat muslim yang ada di sekitar lokasi masjid tersebut bukan tertuju kepada personal seseorang ya jadi semakin ketahuan semakin jelas wanita ini melanjutkan dustanya oke kita dengar lagi jadi saya turun dan di bawah itu ada keluarganya Rin dan posisinya saya belum pernah dikenalkan sama Rin dengan keluarganya tapi saya percaya itu keluarganya sedang bawa paper hitam lalu keluarganya Rin bilang mau ikut saya ke Jakarta terus saya bilang saya gak punya uang gak bisa udah disini aja dan saya disitu di mimpi itu ketemu sama salah satu pilot dan saya bilang tolong bawa saya ke Jakarta secara gratis oh ya sudah saya dibawa pakai mobil lalu saya naik mobil itu dan kami jalan-jalan jalanin mobil dan berhenti sampai ke depan gang sudah mimpi saya berakhir mimpi kedua itu saya cerita lagi sama Rin tentang mimpi saya itu dan Rin bilang ya sudah itu cuma mimpi biasa saja gitu kan sudah beberapa hari kemudian saya mimpi lagi ini mimpi ketiga saya ini saya masuk ke sebuah masjid untuk sholat berjamaah lalu saya masukin saya masuk ke dalam barisan sholat syaf sholat lalu di tengah-tengah masjid ini di dalam masjid ini ada seorang laki-laki itu dia kayak tim penilai kayak penilai gitu kan terus laki-laki ini bilang kalian salah kalian harus mundur ke belakang enam langkah lalu kami bingung apa yang terjadi kan terus abis itu imam ini nih imam sholatnya ini dia mundur ke belakang itu kayak jadi sholat saat itu kan terus saya kaget saya langsung cerita sama Rin saya marah saya marah benar-benar marah dan saya takut kenapa kalau dalam muslim itu kalau kita sudah berpikiran ih jangan-jangan ini mimpi yang saya alami ini akibat pergumulan doa dan sempat berpikiran Tuhan Yesus kan itu bisa disebut dengan murtab dalam muslim saya takut saya marah sama Rin dan saya juga saat itu berpikir yang saya tahu ilmu tentang mimpi itu kenapa sih kita bermimpi gitu kan itu tidak tahu kan tidak 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 saya tidak tahu kenapa kita bisa bermimpi yang saya tahu itu kita bermimpi itu di saat memikirkan hal itu sebelum tidur jadilah kita bermimpi dan karena saya sering berkomunikasi sama Rin mungkin saya bermimpi tentang hal-hal seperti itu jadi saya menguji saat itu untuk dengan cara kita memutuskan komunikasi saya memutuskan komunikasi sama Rin benar gak sih aku mimpi itu saya tuh mimpi karena Tuhan Yesus benar datang nih gitu kan atau Tuhan Yesus benar sudah kasih petunjuk ke saya gitu kan atau cuma hanya mimpi biasa saja gitu kan dengan saya memutuskan komunikasi apakah saya akan mimpi-mimpi seperti ini lagi atau tidak gitu kan sudah dengan kesepakatan iya Yesus selama satu minggu kurang lebih ya satu minggu lalu ini mimpi keempat kawan-kawan yang menjadikan saya percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu mimpi dimana saya diajak sama Rin itu ke dalam dalam sebuah rumah Rin bilang perkenalkan ini Tuhan Yesus kata dia gitu kan lalu saya memandang sinis kan dalam artinya apaan sih gitu kan terus anime perkenalan itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya itu lalu saya jabat tangannya itu lalu-lalu itu benar-benar gak pernah saya rasakan sebelumnya itu rasa rasa entah damai sejahtera suka duka nyaman sedih itu gak pernah saya rasain itu sebelumnya langsung kesentu di dalam hati saya ketika saya jabat tangan Tuhan Yesus lalu saya menangis ngucur gitu aja kan ngalir gitu aja dan posisinya itu saya kira saya menangis itu karena ini tuh Tuhan yang Rin dan kita tuh beda agama istilahnya kita tidak bisa menyatu tapi tidak tunggu cerita saya selanjutnya nah sudah habis itu kemudian saya mundur saya lepas tangan Tuhan saya mundur dan Tuhan melihat saya dengan matanya yang berkaca-kaca dan tersenyum itu secara logika ya saudara-saudara saya sebagai muslim waktu itu saya pernah sesekali melihat gambar Tuhan Yesus tapi hanya sesekali saja gitu kan ketika melihat tes prorok atas gitu kan tapi di dalam mimpi saya ini benar-benar nyata itu rupanya Tuhan Yesus tuh hidungnya mancung putih rambutnya segini ikel itu kan dia duduk dia sedang duduk seperti raja-raja gitu kan tinggi gitu kan ada bungkuk gitu kita yang bisa menggambarkan keindahan Tuhan yang saya lihat di mimpi saya lalu sudah saya diajak ke jendela terus saya melihat ke arah luar jadi posisinya rumah ini berada di pinggir jalan raya besar jadi di luar itu ada sekelompok muslim kenapa saya bisa bilang muslim karena mereka pakai peci lalu Tuhan Yesus bilang saat itu mereka salah itu salah dan saya tidak tanya kenapa salah sudah habis itu lewatlah seorang ibu-ibu yang melihat saya bersama Tuhan Yesus wanita yang melihat saya bersama Tuhan Yesus lalu ibu-ibu tuh melihat saya kayak sini segitu kan lalu saya takut dalam hati saya takut mampus gitu kan terus dan saya yakin ini ibu-ibu ini saya kenal terus saya langsung palingkan wajah saya ke sisi jendela agar tidak terlihat kan lalu tapi di dalam hati saya itu berbicara seperti ini kenapa saya harus takut sedangkan orang yang berpakaian sama seperti saya bukan karena Tuhan yang orang Kristen bukan karena Tuhan Yesus bukan karena kita sama-sama lagi baju putih jadi saya berani nih kenapa saya takut ya sudah saya langsung melihatkan wajah saya ke wanita ini dan wanita itu melihat sinis ke saya lalu saya akhirnya berbicara sama Tuhan saya bilang saya pengen karena saya suka kopi saya bilang saya pengen buat kopi terus ya sudah buat lalu saya buat dua gelas Tuhan Yesus jalan ke arah ruang tamu saya buat kopi lalu ada roti di situ di samping kopi itu ada roti dan rotinya itu yang di mimpi saya itu udah buluk buluk warna hijau kayak roti buluk gimana sih ya tapi saya makan itu enak enak banget saya makan sampai habis lalu habis itu sudah kopinya saya minum sampai setengah lalu saya mengikuti Tuhan Yesus ke arah depan ke arah ruang tamu lalu di ruang tamu itu di ruang tamu di mimpi saya dia minum kopinya terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus berubah lagi jadi mantan mertua saya berubah lagi jadi Tuhan Yesus dan terakhir mantan suami saya datang itu mimpi saya sampai di situ ya mimpi kembali kaget dong ya mimpi itu terus pikiran itu kacau terus saya cerita sama Rin terus Rin bilang selamat sayang Tuhan Yesus sudah datang roh kudus sudah ada di hati kamu nangis mau marah gak bisa karena ingat Tuhan maksudnya rasa yang Tuhan kasih ketika saya jabat tangan Tuhan dalam hati masih menyangkal dan saya bilang Rin bilang sama saya seperti ini apa sih banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih dan saat itu saya percaya kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya Tuhan akan kasih sendiri jalannya untuk saya tanpa melalui siapapun dan saya bilang jangan pernah doktrin saya tentang apa itu Kristen siapa itu Tuhan Yesus apa itu Alkitab saya bilang gitu kecuali kalau saya tanya baru Rin bisa jawab gitu oh ya sudah deal lalu mulailah saya cari-cari tentang apa arti kata Tritunggal saya ingat pertama yang saya cari arti kata Tritunggal lalu itu istilahnya saya dapatkan arti kata Tritunggal itu Bapak anak dan Ruh Kudus Bapak itu Allah itu sendiri anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai Firman dan Ruh Kudus itu adalah Ruh Kebenaran satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan kawan-kawan kalau kita mendengar barusan penjelasan si wanita ini ya benar-benar membuat kita tidak habis pikir dengan cerita yang disukuhkan ya karena yang dijadikan dasar adalah mimpi nah sementara dia mengaku dahulu muslim yang taat juga banyak mempelajari pelajaran agama Islam ya seharusnya dia sudah mengetahui perihal tentang mimpi itu sendiri karena mimpi tersebut ada dua pembagian ya yaitu Al-Hulum yang artinya mengiringi adalah setan ya kemudian kalau mimpi yang baik itu namanya Al-Ruqiyah itu adalah mimpi baik dan kenapa mimpi terjadi disini untuk khusus wanita ini sangat jelas bahwa dia terobsesi kepada seorang pria yang berlainan keyakinan iaitu Kristen apalagi dia seorang janda ya nah seharusnya dia faham tentang metode interpretasi mimpi ya karena pada dasarnya jelas bahwa tubuh manusia itu ada jasad dan roh nah ketika seseorang berbimpi itu posisi jasad dan roh itu dia paralel artinya sejajar dan itu akan menghasilkan mimpi yang memenuhi keinginan keinginan atau hasrat manusia itu sendiri kemudian apabila rohani di belakang jasad di depan maka kita akan berbimpi tentang masa lalu nah kemudian yang ketiga ada apabila rohani kita di depan kemudian jasad di belakang maka mimpi kita adalah masa yang akan kita temui jauh ke depannya jadi apabila kita tidak memahami tentang metode interpretasi mimpi ini maka kita akan membabi buta terhadap mengambil kesimpulan kepada mimpi itu sendiri seperti halnya wanita ini sehingga dia bisa memastikan apa yang ditemuinya apa yang dilihat di dalam mimpinya tersebut adalah sesuatu kebenaran yang mutlak nah saya rasa ini adalah pemikiran yang sangat sesat dan menyesatkan ya apalagi mimpi dia jadikan sebagai dasar untuk berpindah keyakinan dan saya rasa hanya orang-orang yang tidak waras ya yang mau mengikuti cara-cara seperti itu karena orang yang mau berpikir tentu akan berpikir seribu kali ya karena masih banyak di dunia ini hal-hal yang bisa kita jangkau dengan indera penglihatan indera pendengaran seperti contoh suara saja ya itu kalau kita mendengar suara di malam hari itu sangat sulit untuk memastikan dari mana sumber suara tersebut jadi saudara kesemuanya sudah jelas dan lengkap ya data dan fakta yang sudah kita buktikan di dalam video ini melalui wanita yang memberikan kesaksian bahwa dia dahulunya beragama islam yang taat dan juga banyak mempelajari agama islam itu tidak terbukti sama sekali yang ada hanyalah kedustaan untuk mengelabui banyak orang dan itu sudah kita buktikan melalui cerita dia sendiri dan juga eksperisi dari tubuhnya ketika berbicara nah demikianlah saudara-saudara semuanya mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu untuk memberi pedoman kepada kita semua apabila masih ada manuk bulu ini menampilkan para murtadin tentunya kita akan semakin cerdas menilai murtadin yang ditampilkan tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati